Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengukur fat atau mosfet dimana bentuknya fisiknya hampir sama persis dengan transistor cuma pengukurannya yang berbeda untuk kakinya saja juga sama untuk kaki transistor ada basis kolektor imetron imitor kalau di fat atau mosfet itu ada gate train dan source Oke bagaimana cara kita mengukur kaki-kakinya ini untuk mengetahui untuk kaki gate train dan source nya dan juga untuk mengetahui apakah fat ini masih bagus atau tidak Oke sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan bergabung di channel belajar elektronika Oke kita lanjut untuk pertama-tama kita untuk mengukur fat fat yang short atau rusak short konslet untuk mengukur fat yang short ini bisa dikatakan sama untuk caranya seperti mengukur transistor biasa kalau kaki-kakinya ini terhubung dengan kaki-kaki yang lain seperti ini bisa dikatakan untuk fat ini rusak atau short rusak short lalu bagaimana cara kita mengukur yang masih bagus Oke disimak untuk channel N dan B nya untuk fat ini ada channel N dan channel B Oke teman-teman selanjutnya berikut cara mengukur fat yang masih bagus untuk mengetahui bagaimana caranya kaki gate train dan source nya pertama kita cari kaki gate nya cari kaki gate ini mudah teman-teman kaki gate ini tidak boleh terhubung dengan kaki-kaki yang lain baik menggunakan probe hitam ataupun merah kita cari kita cari seperti ini kalau ini sudah terhubung kaki yang tengah sama yang nomor tiga ini nomor dua dan nomor tiga yang jelas kaki gate nya yang ini karena yang bisa terhubung itu kaki train dan kaki kaki short nya kaki gate nya tidak bisa terhubung di kaki yang lain kecuali fat nya sudah rusak tidak terhubung lalu bagaimana cara kita menentukan kaki dry nya biasanya di pasaran untuk kaki dry nya itu dekat dengan kaki gate tapi kita untuk memastikan kita ukur saja untuk channel n nya ini channel n untuk kaki dry nya itu untuk probe berwarna merah seperti ini ini kalau bergerak berarti dry nya ada di probe kaki merah ini drain dan short nya yang probe hitam untuk mengetahui apakah fat ini masih baik kita coba balik untuk probe nya untuk kaki dry nya mendapatkan hitam dan short nya kita kasih probe merah dan jarum tidak bergerak kita coba pindah jarumnya kasih ke gate apakah bergerak juga tidak bergerak lalu kita kembalikan ke drain lagi seharusnya untuk jarumnya vomiter harus bergerak berarti fat ini masih berfungsi lalu kita coba buang pakai probe warna merah untuk gate nya kita buang muatan listrik nya seperti ini kita sentuhkan kemudian kita kembalikan ke kaki short nya dan jarumnya harus tidak bergerak bergerak berarti fat ini masih bagus kalau jarumnya bergerak berarti fat ini sudah bocor atau rusak untuk caranya seperti ini ini berarti untuk fat ini jenis tipe N saya ulangi untuk kaki dry nya tadi kita cari kalau yang bergerak ini kalau yang bergerak ini di probe merah ini dry nya caranya kita balik untuk mengetahui apakah ini masih bagus fat nya kita ulangi ini tidak bergerak lalu kita kasih probe hitam pada kaki gate seperti ini tidak bergerak lalu kita kembalikan ke kaki dry nya lagi bergerak untuk membuang matanya kita kasih probe merah ke gate dan kita kembalikan ke short nya bagi probe merah tidak bergerak berarti fat ini masih bagus ya teman-teman oke dan oke 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 tadi untuk tipe N dan untuk tipenya tipe B kita tinggal balik untuk colokan probe nya ini untuk yang kaki gate nya kita kasih probe merah tinggal membalik caranya untuk di tipe A nya seperti itu oke teman teman terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe nya untuk mendukung channel belajar elektronika semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi dan semangat untuk upload video saya ucapkan banyak banyak terima kasih yang sudah subscribe like and comment nya dan sampai ketemu lagi di video video selanjutnya saya ucapkan terima kasih semoga kita selalu sehat dan selalu bisa berkarya dan lebih berguna Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati